Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menemukan kecurangan yang membuat pasokan BBM bersubsidi, terutama biosolar, langka di pasaran ketika melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Bengkulu. Dalam sidak tersebut, Arifin menemukan pelaksanaan pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menemukan kecurangan yang membuat pasokan BBM bersubsidi, terutama biosolar, langka di pasaran ketika melakukan sidak di Bengkulu. Dalam sidak, Arifin menemukan pelaksanaan pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, seperti dalam kunjungannya ke daerah-daerah lainnya. Arifin juga menyoroti adanya praktik curang dengan modifikasi kapasitas tangki kendaraan yang ikut berperan besar atas terjadinya kelangkaan solar. Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan infrastruktur yang ada saat ini. Arifin meminta masyarakat lebih proaktif apabila terjadi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan dengan melaporkan kepada pihak berwajib. Terkait dengan pengawasan BBM bersubsidi, pemerintah akan mengambil langkah tegas, terutama kendaraan operasional industri. Selama inspeksi di lapangan, Arifin mencatat adanya lonjakan konsumsi BBM yang cukup signifikan. Kendati demikian, pasokan BBM di SPBU terpantau aman dan mencukupi bagi masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Di samping itu, antrian panjang kendaraan mengisi BBM juga sudah perlahan terurai. Menurutnya, terjadinya lonjakan permintaan BBM seiring dengan tumbuhnya aktivitas perekonomian, seperti kebutuhan komoditas alam dan hasil perkebunan. Dari Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Tim Liputan Madu TV mewartakan.